Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pembacaan kitab baru setelah kita menyelesaikan kitab apa namanya pembacaan kitab yang lalu kitab syariahatullah al-khalidah sekarang kita memulai pembacaan kitab yang baru kitab berjudul syaksiyat istauqafat nih ya atau yang saya beri terjemah adalah sosok-sosok inspiratif atau sosok-sosok teladan kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar yang juga pernah kita baca kitabnya sebelumnya sudah ada dua kitab beliau yang pernah kita baca yaitu kitab Fikhusi Rohan Nabawiyah dan kemudian adalah kitab Istiftaat Anas dan sekarang adalah kitab yang akan kita baca ini adalah juga kitab yang di karang atau ditulis oleh beliau saya memilih kitab ini karena memang beliau ini ini adalah ulama besar ya orang alim karyanya sangat banyak sekitar tujuh puluhan judul ya jadi beliau ini narang kitab itu sudah sekitar tujuh puluh kitab ya nah kebetulan juga beliau ini adalah apa namanya yang salah seorang ulama yang dulu pernah saya apa namanya saya bertemu secara langsung ya kemudian juga mulai zamah di dalam majelis-majelisnya sehingga dan beliau ini diakui oleh banyak ulama-ulama di dunia sebagai salah seorang ulama besar yang ada di zaman kita ini meskipun beliau sudah wafat tahun 2013 ini sebetulnya selingan saja ya teman-temannya jadi sebelumnya kita membahas kitab-kitab tentang akidah tentang fikih ya tentang si roh Nabawi sekarang kita bahas materi yang ringan lah sebetulnya ya soal kisah-kisah beberapa ulama ada delapan ulama yang dibahas di dalam atau delapan sosok lah ya yang dibahas di dalam kitab ini ya delapan ulama disini akan saya kira banyak teladan-teladan yang bisa kita ambil juga banyak nasihat-nasihat yang ada di dalam kitab ini ada delapan sosok ya kita bisa buka di dalam daftar pustaka mungkin bisa di screenshot di apa namanya share screen ya kitabnya silahkan coba di daftar pustaka daftar pustaka itu yang pertama adalah yang akan dibahas adalah al-fubayl bin ayaw kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Mubarak yang ketiga adalah hujadul Islam Abu Hamid al-Ghazali yang keempat Jalaluddin al-rumi yang kelima bediaul zaman Syahid al-Nursi yang keenam Jamaluddin al-Abbani yang juga tujuh Mustafa Husni as-siba'i dan yang terakhir adalah Roger Garudi ya ini seorang apa namanya seorang yang tadinya itu orang ateis komunis ya tetapi kemudian masuk Islam nanti kita akan bahas satu persatu ya biografi dari masing-masing delapan tokoh yang ditulis di dalam kitab ini baik muqaddimah silahkan dibuka teman-teman kitabnya ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi waliyu kulli ni'matin wa masdaru kulli taufiqin wa mulhimu kulli khair jadi beliau mengawali kitabnya ini dengan apa namanya dengan tahmid ya dengan memuji kepada Allah yang sudah memberikan segala nikmat yang merupakan Allah ini yang merupakan sumber segala taufiq dan yang mengilhami semua kebaikan sumbernya dari Allah kemudian setelah menyampaikan tahmid kemudian beliau memanjatkan doa Allahumma zitni tauhidan lidatikal aliyah wa sifatika saniyah wa zitni Allahumma tafsiran bi alaika al-zahirati wal-khafiyyah wa zitni syukran laka alaihah jabnin jannibnillahumma asaratil qalbi wal-lisani walhimni likhlasa alaika waktim hayati bi ahabil amali ilaik hatta al-khaqa wa anta an-niraudin wa inna ka wahdaka wahdaka Allahumma alladhi ya'alamun niran al-khafiyyah alati sawah basni khilala ta'lifi lihadal kitab paingka anatsfisnatan fa'as'alqallahumma antaqiyani syarroha wa hingka anas khairan fa'as'aluka antus'aidani bisa merotihi fil'ajilati wal-akubah jadi itu adalah doa dari penulis kitab ini di dalam pendahuluan ya ya intinya meminta supaya diberikan kekuatan bertawahi kemudian juga keikhlasan madkhal wabayan sebelum memasuki pembahasan tokoh-tokoh yang akan diupas biografi atau profilnya di dalam kitab ini beliau memberikan pengantar saya kira panjang lah tapi saya nggak akan baca keseluruhnya ya pengantarnya intinya apa namanya beliau menulis kitab ini di dalam kondisi psikologis yang betul-betul apa namanya bukan dalam kondisi yang terdesak ataupun sedang ada problem ya tetapi memang ada dorongan yang sangat kuat untuk menulis biografi tokoh-tokoh yang akan dibahas di dalam kitab ini dan kitab ini ditulis tidak sampai lima bulan ya dan menurut beliau itu adalah waktu yang cukup singkat untuk menulis biografi tokoh penting ya dengan membandingkan berbagai versi cerita dan juga referensi yang beliau kutip nah kemudian beliau juga menyampaikan disini jadi tokoh-tokoh yang akan dibahas di dalam kitab ini itu adalah tokoh-tokoh yang memang inspiratif menurut saya menurut penulis kitab ini ya dan saya betul-betul terpengaruh oleh beberapa tokoh yang dibahas di dalam kitab ini jadi ini tuh tokoh-tokoh inspiratif yang di yang ditulis oleh juga oleh orang yang memang juga sangat inspiratif jadi fansnya fans lah kalau bahasa jadi eh tokoh-tokoh ini yang menurut beliau adalah tokoh yang penting dan kemudian banyak menginspirasi dan banyak mengilhami beliau ya dan di dalam hati beliau itu ada satu posisi yang penting dari orang-orang yang tidak ditulis di dalam kitab-kitab ini dan saya sayangnya gitu pada beliau saya melihat beberapa orang itu terkesan merendahkan dan bahkan beberapa diantaranya salah paham atau menceritakan atau mengak eh menceritakan beliau-beliau ini secara tidak pas jadi ada semacam klarifikasi sebetulnya di dalam penulisan tokoh-tokoh ini ini juga ditulis ya bukan hanya berdasarkan popularitasnya fakat fakat tahaddastu fi hadhal kitabi an ashkosin muayyanina lam atajawazuhum ila ghaib dhali kali anal hadaf alladhibta ghaibuhu lam yakun ardon litarajimin awmanakibu syaksiyatin dhati syuhratin jadi bukan hanya berdasarkan popularitas tetapi tadi ya an akifa ala naqdin awlagdin awwahmin daru ala al-sinatin nas tapi disini adalah ada semacam pelurusan atas beberapa hal yang berkembang di kalangan orang di kalangan masyarakat cerita-cerita yang berkembang nah yang ditulis itu adalah samani atas khos mutafawitina fil maka nanti walki matila ilmiah nah delapan orang yang ditulis di dalam kitab ini nantinya itu adalah itu dari era yang sangat beragam ada yang ditulis yang hidup pada abad kedua hijriyah artinya masih eranya tabiin ya dan ada yang di yang ditulis di dalam kitab ini itu adalah orang-orang yang hidup di era setelahnya dan bahkan wafihi man layezaluhayyan ilal yaum bahkan beberapa di antaranya itu adalah yang ditulis di dalam kitab ini orangnya masih hidup sampai saat ini maksudnya sampai saat kitab ini ditulis ya kitab ini ditulis kalau kita lihat di sampulnya itu tahun 99 berarti sudah apa namanya lima belasan tahun yang lalu ya kitab ini ditulis lima belasan tahun yang lalu tahun 99 nah waktu kitab ini ditulis itu beberapa orang yang ditulis di dalam kitab ini itu orangnya masih hidup ya diantaranya ya yang terakhir itu yang Roger Garoudito itu kan meninggal tahun 2012 artinya ketika tahun 99 kitab ini ditulis yang bersangkutan masih hidup nah dari segi eranya itu beragam dari segi keilmuannya juga beragam nah hanya saja yang mengumpulkan atau yang mempertemukan mereka semua adalah bahwa mereka itu secara langsung maupun tidak langsung itu banyak mendapatkan kritik dan banyak mendapatkan fitnah ya makanya kita itu dalam hidup ya nggak usah takut kontroversi kontroversi itu ya biasa hampir semua orang pasti mendapatkan cerita-cerita yang nggak bener ya fitnah itu pasti ada orang nggak setuju itu pasti ada orang tidak suka itu pasti ada apapun yang kita lakukan makanya nggak usah takut karena yang kita tuju itu adalah ya bagaimana kita ini bermanfaat kata Kisahal Mahfud beliau mengatakan kita kalau mau jadi orang baik itu gampang maksudnya kalau mau terlihat baik itu gampang tinggal diam aja itu sudah kelihatan baik manusia itu kalau diam aja itu udah kelihatan baik tapi untuk menjadi bermanfaat itu yang tidak mudah karena apa untuk menjadi manfaat itu butuh perjuangan butuh perjuangan dan pasti dalam perjuangan itu pasti ada orang-orang yang tidak suka itu adalah suatu konsekuensi yang tidak terhindarkan tapi itu yang harus ditempuh dan bagi kita sendiri ya kita ini dalam melihat apapun sebetulnya ya meskipun ini tidak mudah kita setiap melihat orang itu ya memang sebetulnya harus mengedepankan husnudun meskipun husnudun itu tidak mudah karena paling gampang itu ya curiga itu paling gampang paling enak itu ya penuh dua orang paling gampang tapi husnudun itu tidak mudah memang tidak mudah karena memang ya semua manusia itu enggak ada yang bebas dari fitnah apalagi pada dasarnya semua manusia itu ya pasti punya kekurangan semua manusia kecuali nabi saya kira semuanya pasti punya kekurangan nabi saja yang enggak punya kekurangan masih di fitnah apalagi orang biasa ya dan pasti di dalam titik tertentu yang namanya manusia itu pasti ada saatnya terplekset pasti ada salahnya kalau dicari mesti ada salahnya maka ketika memandang seseorang ya memang harus objektif harus adil seimbang jangan hanya lihat buruknya saja tapi juga harus seimbang pasti ada sisi baiknya dari setiap orang yang buruk Indonesia ya mak baik kemudian ya itu saya kira pendahuluan ya berikutnya kita masuk ke pembahasan tokoh yang pertama yang akan dibahas yaitu al-fudel bin iyaq wabayanul amil al-ladis tauqofani min sirotihi fudel bin iyaq dan kenapa tokoh ini saya anggap sebagai tokoh yang layak diteladani ya fudel bin iyaq itu lahir tahun 105 hijriyah dan wafat tahun 187 masih sangat awal ya era tabiin beliau ini nanti kita akan lihat beliau ini termasuk gurunya imam syafi'i al-madkhol wawahidun memastau mimman istauqofatni tarjamatuhu wadaassartu bimasyahidah kasih rotin min hayati fudel bin iyaq kata penulis kitab ini Syahid Ramadan al-budih mengatakan bahwa fudel bin iyaq itu adalah salah satu tokoh yang menjadi inspirasi saya kata muda dan saya betul-betul terkesan dengan beberapa pot cuplikan biografinya dan mungkin tidak merupakan bukan merupakan hal yang asing bagi beberapa pembaca bahwa fudel itu adalah awalus maini sammani bihima walidi rahimahullah fudel nama fudel itu adalah salah satu nama yang pernah diberikan oleh orang tua saya jadi penulis kitab ini tuh nama awalnya itu bukan Muhammad Syahid Ramadan tapi namanya adalah fudel dikasih nama oleh orang tuanya itu fudel di hari ketujuh kelahirannya dikasih nama fudel tujuannya adalah untuk tabaruk mengambil berkah dan tafa'ul kepada fudel bin iyaq karena orang tuanya ini adalah orang yang sangat mencintai atau sangat mengidolakan fudel bin iyaq orang tua beliau ini namanya mullah mullah ramadhan mullah ramadhan orang tuanya dari Turki nah walaqinnahu rahimahullah lama mabok fil yaumit tali ila syaikhihi al-murabi al-jalil as-syeikh sa'id al-masyur bi-sayid tapi kemudian jadi beliau ini lahir penulis kitab ini lahir di hari ketujuh diberi nama fudel karena ayahnya sangat mengidolakan fudel bin iyaq sampai kemudian di hari berikutnya itu beliau ini diajak suan kepada gurunya orang guru orang tuanya yaitu namanya syekh sa'id juga yaitu disaida tujuannya adalah untuk minta ditahnik 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 itu ya apa namanya minta supaya ditahnik ya paham kan ditahnik ya diambilkan makanan kemudian di kunyah oleh seorang yang dianggap orang soleh walaupun kemudian kunyahan makanannya diberikan kepada bayi ya ditahnik kemudian didoakan konon katanya guru orang tuanya ini mendoakan dengan sangat panjang dan kemudian setelah berdoa sangat panjang meminta kepada orang tuanya agar supaya dinamakan seperti nama dirinya yaitu sa'id akhirnya beliau punya dua nama nama yang pertama fudel nama yang kedua itu adalah sa'id tetapi memang nama yang kedua yang lebih populer dalam pencatatan resmi tapi sebetulnya nama fudel itu juga masih tetap ada dipertahankan saya tadi bilang bahwa saya terkesan dengan udel mungkin salah satu hal yang membuat saya terkesan kata beliau salah satu hal yang membuat saya terkesan adalah proses perubahan fudel dari seorang yang tadinya sangat rendah sangat jahat kepada menjadi seseorang yang sangat tinggi ketakwaannya dan betul-betul memperoleh hidayah yang sempurna jadi dari puncak kenakalan menuju puncak kesolehan fudel ini menjadi salah satu inspirasi lah bagi orang-orang yang bagaimana seseorang itu seorang manusia itu mengalami perubahan dalam hidupnya dulunya orang yang sangat nakal sekali kemudian menjadi orang yang sangat soleh makanya kita dididik untuk tidak suuzon atau merendah menganggap remeh atau menganggap rendah orang lain karena bisa jadi seseorang tersebut dalam perjalanan hidup itu berubah menjadi lebih baik sedangkan kita tidak akan tidak ada yang menjamin bahwa kita ini akan tetap mendapatkan hidayah dan beliau menyatakan bahwa saya ini termasuk seseorang yang seneng mengamati proses perubahan orang yang tadinya nakal kemudian menjadi orang yang soleh tujuannya apa yaitu supaya saya ini selalu husnudon bahwa ada yang namanya kelembutan Allah bahwa bagaimanapun meskipun seseorang itu nakalnya kayak apa jahatnya seperti apa dan bagaimana dia ini berpaling dari Allah suatu saat Allah bisa memanggil dia dan kemudian yang bersangkutan itu kembali kepada jalan yang benar makanya ya kalau benci kepada seseorang ya nggak usah berlebihan ya biasa saja suatu saat orang itu bisa berubah sementara kita tidak ada yang menjamin kita ini akan menjadi orang baik seterusnya itu jadi itu ya bagaimana Fudal ini tadinya al-fasilu zamani jadi perubahan 180 derajat itu karena syaban musrifan ala narsihi mu'aridun antrobihi tadinya adalah seorang pemuda yang sangat apa namanya musrif yang sangat ya hidupnya nggak apa namanya yang zolim kepada dirinya sendiri berpaling dari Tuhannya kemudian tiba-tiba wa'id as bahaba tadalika robbanian tiba-tiba menjadi seorang robbani abid ahli ibadah orang yang alim zahid mukbilan Allah orang yang alim zuhud dan betul-betul menghadap kepada Allah secara total wahada su'ur waladiyaj'alani muta'adjiban ama masyaridin al-siratillahi wahadjih nah kisah-kisah semacam inilah yang membuat saya itu selalu menjaga adab saya di depan orang-orang yang apa namanya berpaling dari jalan Allah husna zonni bimasyirihim wa nihayatihim karena husna zon dengan akhir dengan akhir apa namanya perjalanannya mau yang bisa saja sangat berubah eh ini bukan berarti kita boleh melakukan kejahatan gampang nanti tobat ya satu ya karena memang gak ada yang jamin kita apa namanya seumpama ada orang yang niatnya jahat itu kemudian ada yang tidak ada yang menjamin bahwa dia akan mempunyai kesempatan untuk bertaubat yang kedua memang begini hatta beliau maksiat yang diharapkan taubatnya itu adalah maksiat yang yang karena dorongan apa namanya karena lemah ya karena ya karena kelemahan diri tapi ini tidak berlaku bagi orang-orang yang dorongan kemaksiatan itu adalah ternyata kabur dan penolakan terhadap kebenaran kan karena ada orang yang orang melakukan maksiat itu kan kemungkinannya ada dua antara dia meremehkan atau karena memang lemah kalau orang yang lemah ya tentu menyadari kesalahannya ya Allah apa namanya misalnya ya meminta maaf kepada Allah gitu ya karena 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 kelemahan dirinya itulah dia belum bisa menjauhi kemaksiatan nah orang-orang yang maksiat seperti ini itu diharapkan taubatnya tetapi kalau orang yang maksiat disertai dengan meremehkan aturan itu udah sulit diharapkan taubatnya baik kemudian begini cerita terkait dengan kisah Fudel itu lahir di suatu kota yang namanya NASA ya berada di kota Samarkon sejak hari ini Samarkon itu ada di negara Uzbekistan Samarkon sebagaimana tadi sudah sempat disinggung bahwa Fudel ini menghabiskan separoh hidupnya separoh masa mudanya itu menjadi seorang yang nakal yang menjadi preman rampok merampas harta orang-orang yang melewati padang melewati perjalanan yaitu di antara kota Abiwar dan Marwah itu ada di sana di Asia Tengah di Uzbekistan atau Turkistan Turkistan hari ini sampai kemudian suatu hari Fudel ini mencintai atau jatuh cinta kepada seorang perempuan dan dia betul-betul betul-betul jatuh cintanya itu bukan sekitar jatuh cinta biasa tapi memang jatuh cinta secara mendalam sehingga dia betul-betul kecintaannya kepada perempuan itu itu apa namanya mengalihkan konsentrasinya dia dalam rampok singkat cerita singkat cerita pada suatu malam si Fudel ini berpikir terpikirkan terpikir kalau biasanya kan mikir bagaimana dia bisa apa namanya merampok mengambil harta para pedagang yang lewat nah kali ini dia berpikir untuk bagaimana bisa menemui pujaan hatinya itu sampai ketika tengah malam di malam yang sangat sunyi jadi semua orang sudah tidur semuanya Fudel kemudian berjalan sampai ke rumah si perempuan ini seperti biasa Fudel ini biasa apa namanya menaiki rumah-rumah penduduknya rumah orang nah kali ini ketika menaiki rumah perempuan tadi di malam yang sudah sangat sepi sekali dia sudah naik ke tembok rumahnya perempuan tadi untuk bersiap-siap turun ya loncat dari luar menaiki tembok rumah perempuannya kemudian bersiap-siap turun tapi kemudian tiba-tiba ketika dia sudah siap-siap untuk turun tiba-tiba dari dalam rumah itu terdengar lantunan bacaan ayat Al-Quran ayat yang dibaca adalah surat Al-Hadid ayat 16 yaitu A'udzubillah min syaitan alam ya'ni lilladzina amanu antakhsya'a kuluhuhum li fikrillah wa ma'na zala minal haqd wa la yakunuk alladzina uutul kitaba min qoblu faqola alaihimul amadu faqwasas kuluhuhum jadi ketika fudel itu mau masuk rumah tiba-tiba dari dalam rumah itu terdengar bacaan ayat tersebut apakah belum datang masanya alam ya'ni lilladzina amanu apakah belum datang masanya bagi orang-orang beriman antakhsya'a kuluhuhum rizikillah untuk khusuk menundukkan hatinya untuk berzikir kepada Allah wa ma'na zala minal haqd dan kemudian juga merenungi antas apa yang kebenaran yang sudah diturunkan kepada mereka dan seterusnya sampai kemudian ketika mendengar ayat tersebut tiba-tiba hati fudel itu bergetar tiba-tiba itu ya dan yang hatinya tadinya itu sangat keras tiba-tiba tiba-tiba menjadi luluh untuk menghampiyat gue mungkin mungkin yang satu dua 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 Jadi tiba-tiba hatinya berketara, kemudian hatinya yang tadinya mati itu tiba-tiba seakan-akan kemudian diterangi. Dan kemudian dia menjerit. Tiba-tiba dia kemudian menjerit yang, jeritannya ini memecah keheningan malam. Karena ayat Al-Quran itu kan tadi menanyakan, apakah belum datang waktunya? Apakah belum datang waktunya bagi orang-orang beriman itu untuk menundukkan hatinya, untuk berdikir kepada Allah. Jadi seakan-akan Fudil itu ditegur oleh ayat yang dibaca oleh seorang perempuan tadi itu. Dan kemudian Fudil langsung berteriak, Ya Allah benar, sekarang waktunya saya menundukkan hati itu. Jadi kemudian akhirnya Fudil itu jatuh. Jatuh dan kemudian dia berjalan sempoyongan. Seperti tidak sadar dan kemudian terus-menerus mengulangi kalimat. Memang sudah waktunya sekarang untuk bertobat, itulah akhir-akhir ayah. Jadi di malam itu terjadi suluh atau perbaikan hubungan antara seorang hamba dan Tuhannya. Dan di tengah gelapnya malam itu juga seorang Fudil yang preman, yang rampok, yang penjahat, begal, dan seterusnya. Itu terkubur. Dan kemudian terlahir kembali seorang Fudil yang alim, yang warok. Tentu proses ya, ada prosesnya. Tapi mulainya dari situ. Dia kemudian berpikir untuk meninggalkan tempat di mana dia itu biasa merampok. Dia kemudian pergi ke suatu kota yang namanya Sargos. Namun kemudian di tengah jalan, karena sudah malam, dia kemudian berhenti di suatu kon. Kon itu kalau sekarang semacam close man lah, semacam kos-kosan penginapan. Dan kemudian dia berhenti di situ. Nah pada saat Fudil itu sedang berhenti, bermalam di suatu tempat itu, di penginapan itu, dia kemudian melihat rombongan musafir. Dan musafir itu saling berbicara antara satu dengan yang lain. Mereka berdebat musyawarah dengan keras. Ada yang berdebat, Udahlah, lebih baik kita ini tunggu di sini sampai subuh. Nanti kalau sudah terang, baru melanjutkan perjalanan. Kenapa seperti itu? Karena jalannya enggak aman. Karena kata musafirnya ini, padahal orangnya ada di situ. Karena ada begal besar yang namanya Fudil. Lebih baik kita istirahat di sini melanjutkan perjalanan besok pagi. Sampai kemudian Fudil sendiri dengar. Orang-orang musafir ini enggak tahu. Dia sedang bicara tentang Fudil. Tentang begal yang namanya Fudil. Padahal Fudilnya ada di situ. Fudil pada saat itu sedang menangis. Kemudian dia bilang, Lakot tahurullah at-tarit min Fudil. Kemudian si Fudil ini bilang kepada musafir. Sekarang Allah sudah membersihkan jalan kalian dari kejahatan Fudil. Ini saya yang namanya Fudil. Sekarang saya bertobat. Dan ada di antara kalian. Dan saya berharap kalian enggak akan nemu lagi seorang begal yang namanya Fudil. Kecuali kalian nanti ketemu Fudil. Yang hidupnya di berdampingan dengan Masjid Al-Haram. Dengan Baitullah Al-Haram. Fudil kemudian melanjutkan perjalanan yang sangat panjang. Dan dia bermaksud untuk dari Samarkon, Uzbekistan. Di Asia Tengah. Dia bermaksud untuk pergi ke Mekah. Dia kemudian sering dia berbicara kepada dirinya sendiri. Saya setiap malam, saya dulu malam-malam saya itu adalah penuh dengan kemaksiatan. Dan orang-orang Muslim pada takut kepada saya. Karena itu kata Fudil, ya Allah jadikanlah taubat saya ini berdampingan atau berada di Baitullah. Pengen banget bisa taubat dan kemudian posisinya di Mekah. Perjalanan kesedihan. Jadi Fudil itu berubah dari sisi hidupnya. Tapi meskipun Fudil itu sudah menghadap Allah. Tapi itu tidak membuat dia lupa tentang masa lalunya. Dan masa lalu tentang kejahatan-kejahatan yang pernah dia lakukan. Sehingga setiap kali dia berdikir, mengingat Allah, bertambah ketakutannya dia. Dan kesedihannya mengingat masa lalunya itu. Terutama ketika dibacakan ayat Al-Quran. Ibnu Asakir meriwatkan, Kata Ibnu Asakir, saya tidak pernah melihat seseorang yang ta'zimnya kepada Allah melebihi Fudil. Karena Fudil ini setiap kali disebut nama Allah atau diperdengarkan Al-Quran, Tampaklah dalam dirinya itu ketakutan dan kesedihan. Air matanya selalu menetes. Dan itu menyebar atau menular kepada orang-orang sekitarnya. Fudil itu diceritakan, digambarkan sebagai da'imul huzni. Berubah yang tadinya freman menjadi da'imul huzni. Hari-harinya seperti dipenuhi kesusahan, syadidul fikri. Banyak sekali berpikir. Fudil berubah menjadi orang yang soleh. Kemudian sering juga karena kesolehannya ini, karena kesolehannya yang masyur, itu beliau ini juga kadang-kadang dicari oleh para pejabat pemerintah. Beberapa pejabat itu pernah bermaksud menemui Fudil. Pertemuan para pejabat dengan Fudil itu yang membuat para pejabat ini yang tadinya gembira dengan dunia yang mereka miliki, berubah menjadi ketakutan terkait dengan apa yang akan mereka hadapi dalam kehidupan berikutnya. Diceritakan suatu saat. Sufian bin Oyaena cerita. Sufian bin Oyaena ini salah satu muridnya Fudil. Suatu saat beberapa ulama itu bertamu kepada khalifah Harun al-Rashid. Karena memang diundang oleh khalifah Harun al-Rashid. Kola, wadda khalal Fudil ba'dana jami'at. Fudil paling akhir masuknya. Kepalanya ditundukkan dan kemudian tertutup oleh sorbannya. Sampai kemudian ketika orang sudah pada duduk, sudah tenang, Fudil bertanya kepada Sufian, Wahai Sufian, yang mana Amirul Mu'minin itu? Kata Sufian, ya ini. Yang namanya Harun al-Rashid, Amirul Mu'minin itu ya ini. Yang ini ditunjuk. Kemudian Fudil bilang kepada. Fudil kemudian menyampaikan. Kepada khalifah Harun al-Rashid. Ya hasan al-wajhi, wahai orang yang wajahnya itu tampan. Anda lah, itu kata Fudil. Seseorang yang baik buruknya ummat, nasibnya ummat, dan nasib masyarakat itu ada di tanganmu. Dan di, dan di apa namanya? Undakmu. Kamu betul-betul menanggung beban yang sangat besar sekali. Sehingga, dan seterusnya, sampai perkataan-perkataan Fudil ini membuat khalifah Harun al-Rashid ini menangis. Ketika mau pulang, para ulama ini dihadiahi oleh Harun al-Rashid 10.000 dirham. Semua ulama menerima. Kecuali Fudil bin Iyad. Fudil bin Iyad gak mau. Sampai kata Harun al-Rashid, Wahai Fudil, kalau kamu gak mau ngambil uang ini, berikan kepada orang-orang miskin. Orang-orang yang membutuhkan, orang yang kelaparan, atau orang yang tidak mempunyai pakaian. Tapi kemudian Fudil tetap gak mau. Kemudian kata khalifah Harun al-Rashid, dibilang, Wahai Fudil, betapa zuhudnya Anda ini. Dijawab oleh Fudil, justru Anda yang zuhud. Anda lebih zuhud daripada saya. Kata Harun, Kok bisa? Dijawab oleh Fudil, karena saya ini zuhudnya, zuhud dari dunia, yang fanat. Saya itu zuhud, saya gak punya rumah bagus, gak punya kendaraan bagus, tidak punya pakaian bagus. Saya zuhud, tapi zuhud saya ini, zuhud, apa namanya, perkara dunia, yang hanya sementara. Wah anta, tapi Anda itu. Anda, Wahai Kolifah, Zahadda fil akhirah al-Bafiyah. Kalau Anda itu, zuhudnya sudah jauh lebih saya, karena Anda zuhud dari perkara akhirat. Seakan-akan Anda ini gak butuh surga, padahal surga itu akan kekal selama-lamanya. Jadi, itu dialog, berapa dialognya Fudil dengan Khalifah Harun al-Rushik. Kenapa Fudil itu terus-terus sedih? Yang membuat sedih itu adalah ketika dia dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan kemudian berpikir bagaimana mengingat nasibnya nanti gimana setelah mati. Fudil itu diceritakan kalau membaca Al-Quran itu sangat menyentuh sekali. Dan sangat pelan. Seakan-akan memang dia sedang berbicara menggunakan ayat-ayat tersebut. Dia sering sekali kebiasaannya itu adalah menutup pintu. Dan kemudian tidak mengizinkan orang siapapun untuk masuk, wajah oleh orang yang mau membacakan Al-Quran untuknya. Fudil dalam perjalanannya dari Samarkon ke Makkah, itu Fudil sempat tinggal di Baghdad. Baghdad pada saat itu menjadi kota pusat, kota metropolis. Dan kemudian ke Kufah. Tinggal selama beberapa saat. Dan kemudian Fudil banyak sekali belajar kepada ulama-ulama yang ada pada saat itu di Baghdad. Termasuk belajar hadis. Pada banyak ulama, ada kepada Ahmad dan seterusnya. Dan juga selain di Baghdad, beliau juga belajar di Kufah dalam perjalanannya ke Makkah. Sampai Fudil ini menjadi orang yang sangat alim dalam bidang hadis. Bahkan karena saking luasnya ilmu dan hadis yang dimiliki oleh Fudil, sampai kemudian namanya ini dimasukkan di dalam daftar orang-orang siqoh. Salah satu murid Fudil itu adalah Imam Syafi'i. Imam Malhab Syafi'i. Dan banyak ulama-ulama yang lain. Termasuk juga adalah Abdullah bin Mubarak. Itu termasuk muridnya Fudil bin Iyad. Tapi Fudil bin Iyad itu meskipun seorang yang alim, tapi dia nggak gampang menyampaikan hadis kepada orang lain. Karena saking hati-hatinya. Konon kadang-kadang kalau diminta meriwetkan hadis, kata Fudil, Kamu mending minta uang. Saya kasih daripada kamu minta saya meriwetkan hadis. Sering sampai seperti itu. Meskipun kemudian dijawab oleh yang minta. Saya lebih suka diberi hadis daripada Anda beri saya uang. Saya harap ada beberapa hadis yang saya belum ketahui dan kemudian Anda menyampaikannya kepada saya. Kemudian dijawab oleh Fudil. Kalau seperti itu keliru. Kenapa? Kalau Anda itu mengamalkan apa yang sudah kamu ketahui, mengamalkan hadis yang sudah kamu ketahui, tentu kamu udah nggak perlu lagi cari yang lain. Contoh saja misalnya. Orang sedang makan. Tapi kemudian setiap kali makan, mulut mengambil nyendok. Kemudian dari sendoknya itu nggak dimasukkan ke mulut, tapi dilempar ke belakang. Kalau seperti itu terus, kapan kenyangnya? Sama orang belajar ilmu. Orang belajar terus, tapi nggak pernah diamalkan. Ya kapan ilmu ini akan bermanfaat? Seperti itu. Itu prinsipnya Fudil. Tapi Fudil ini juga termasuk yang, soal tadi ya, pertemuannya dengan Harun Ar-Roshif. pernah suatu saat, karena Fudil ini masyur, lama-lama menjadi orang yang dikenal sebagai orang yang ahli ibadah, orang yang alim. Khalifah Harun Ar-Roshif itu salah satu kebiasaannya adalah mencari kabar tentang orang-orang alim. Orang-orang soleh. Dan berusaha untuk menemui orang-orang alim tersebut. Akhirnya Harun Ar-Roshif bilang kepada Sufyan, saya pengen sekali ketemu dengan Fudil, dan belajar dari Fudil. Kemudian kata Sufyan, kalau Fudil sampai tahu Anda ini amirul mu'minin, Fudil nggak akan senang. Kalau Fudil tahu Anda ini pejabat, dia mungkin nggak akan, nggak senanglah dengan kedatangan Anda. Terus harus gimana kata Khalifah? Dijawab, kita pergi bersama-sama, tapi Anda harus nyamar. Akhirnya Harun Ar-Roshif nyamar. Untuk bisa menemui Fudil. Tapi meskipun begitu, Fudil itu bukan berarti anti terhadap pemerintah. Tapi wakotkan al-Fudil layak lujuh dan fiddu'a liharun ar-Roshif. Jadi Fudil itu justru terus-menerus mendoakan pemerintahnya. Wahuwa al-Kho'il. Fudil itulah orang yang bilang bahwa, lau'anna li da'watan mustajabah la sayyartuha li'l'imam. Kata Fudil seumpama, saya punya doa yang mustajabah, yang dikabulkan oleh Allah. Maka doa tersebut akan saya berikan kepada pemerintah. Ditanya, kenapa? Wakaifah ghalik. Kata Fudil, mata soyaartuha fi nafsi lam tujizni. Kalau doa yang mustajabah itu hanya untuk saya, kalau doa mustajabah itu untuk diri saya sendiri, ya nggak akan banyak membawa perubahan. Tapi kalau doa mustajabah ini saya berikan kepada pemerintah, maka kebaikannya pemerintah itu adalah kebaikannya masyarakat. Kebaikan untuk rakyat. Bahkan Fudil bin Iyad itu adalah seorang ulama yang sangat mencintai pemerintahnya. Kata Fudil pernah mengatakan, Gak ada orang yang kematiannya lebih saya sedih, lebih saya sedihkan daripada kematian Harun al-Rashid. Andai saja bisa, biarlah umur saya ini sebagiannya diberikan kepada Harun al-Rashid. Jadi itu ya, perilaku ulama-ulama ahlu sunnah itu sebenarnya seperti itu. Jarang ada ulama ahlu sunnah dalam sejarah yang menjadi oposisi, yang membusui pemerintahnya. Ya nasihat itu tetap, Amar Ma'ruf Nahim Munkar itu tetap, tapi dengan cara yang ilma'ruf juga ya, dengan cara yang baik. Apalagi, tapi gak ada, jarang sekali kisahnya ulama ahlu sunnah itu yang oposisi, apalagi sampai mengkafirkan pemerintahnya. Naudzubillah ya, apalagi mentohutkan negaranya. Gak ada. Bahkan yang ada ya seperti Fudil seperti ini. Kalau punya doa yang mustahabah, pasti dikasih ke pemerintah. Kenapa? Kalau pemerintahnya baik, rakyatnya juga akan jadi baik. Nah, gitu. Jadi, kalau sekarang ada, ya meskipun entah ngakunya Kiai, ngakunya Habib, ngakunya Wali, ngakunya apa, wistahasalah, tapi pekerjaannya mendoakan kejelekan pemerintah, ya memang berarti bukan ulama bener-beneran. Kalau sampai ada yang doakan jelek untuk pemerintahannya, padahal kalau pemerintahnya jelek, kan dampaknya kalau masyarakat juga jelek. Orang bukan ulama. Bukan tradisinya para ulama. Ya memang itu politisi lah. Kalau politisi kan gak jarang sekali yang jujur. Kebanyakan ya, kebanyakan gak objektif. Tergantung kepentingannya. Nah, ini juga ada catatan penting. Selain yang di atas. Terkait dengan hubungan ulama dan pemerintah. Konon Fudil itu ketika bertemu dengan pemerintah, secara tetap muka, secara langsung, beliau akan memberikan nasehat. Meskipun nasehat itu mungkin pahit disampaikan. Itu Fudil. Tapi ketika di luar, ketika di luar, artinya tidak sedang bersama pemerintah yang bersangkutan, misalnya lagi kumpul-kumpul di suatu majlis, beliau selalu melarang atau marah ketika ada orang menjelek-jelekkan pemerintahnya. Ngerasani, misalnya dirasani, digunjing, digibah secara jelek, itu Fudil marah. Artinya apa? Ini kan sebetulnya contoh. Kita kalau mau ingat pemerintah, siapapun, pemerintah itu kepala desa, ca'mat, bupati, ya langsung. Sampaikan kepada orangnya langsung. Tapi ketika berhadapan dengan masyarakat, jangan menjelek-jelekkan mereka dihadapan orang lain. Caranya seperti itu. Cara yang dicontohkan oleh ulama. Sekarang kan kebanyakan berbeda. Kebanyakan itu sebaliknya. Banyak tokoh-tokohis, ngakunya ulama, ngakunya habib, ngakunya kiai. Sekarang ini banyak orang-orang yang kelihatannya pakaiannya ulama. Padahal ini sebetulnya politisi biasa. Kadang-kadang preman juga, tapi pakaiannya ulama, pakai jubah, dan seterusnya. Kalau ketemu presiden, atau ketemu gubernur, ketemu bupati, dia berdiplomasi. Muji-muji. Jilat. Tapi ketika berhadapan dengan masanya, tiba-tiba dia menghujat-hujat pemerintah. Terbalik. Justru kalau dihadapan pemerintahnya, sampaikan langsung kritik itu kepada yang bersangkutan. Siap untuk tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari yang bersangkutan, dari pemerintah yang bersangkutan. Kadang-kadang kan di depan pemerintahan, kalau ketemu langsung, menjilat. Di depan masanya, pengen seakan-akan dipuji sebagai pemberoni. Wah ini singalnya Islam. Sehingga menghujat-hujat pemerintah. Ini yang terbalik. Padahal harusnya tadi. Kalau mau menyampaikan kritik, sampaikan langsung di depannya. Tapi ketika dihadapan masyarakat, harus mendinginkan, harus menyejukkan masyarakat. Jangan malah memprovokasi. Seperti itu. Ini yang dicontohkan oleh Fudel bin Iyam. Kalau berhadapan langsung dengan Harun Aros itu dia kritik. Sampai Harun Aros itu menangis-menangis. Sampai setih. Tapi ketika di depan orang, murid-muridnya atau teman-temannya, kalau ada yang menjelek-jelekin pemerintah, sama Fudel langsung dimarahin. Ini baru memang perjuangannya memang tulus. Karena ketulusan-ketulusan semacam inilah nasihat-nasehat yang disampaikan oleh ulama itu. Di antaranya di sini dalam hal ini adalah Fudel, itu bisa diterima. Karena yang sumbernya dari hati, itu sampainya juga masuk ke dalam hati. Nah, akhiron istiqluluhu fi Mekah. Fudel ini akhirnya tinggal di Mekah. Dan sampai wafatnya itu bersandingan dengan Baitullah Al-Haram. Tapi ada banyak kisah yang, potret kisah yang layak untuk kita ambil pelajaran. Di antaranya yaitu ketika hari Arafah. Nanti mudah-mudahan semuanya bisa dapat kesempatan berhaji ya. Nah, orang haji itu ketika hari Arafah, itu semuanya isinya adalah istilfah. Mengingat dosa-dosa. Termasuk ketika itu yang dilakukan oleh Fudel bin Iyab. Fudel itu pada hari Arafah, dia selalu mengulang kalimat-kalimat ini. Ya Allah, betapa malunya saya di hadapan engkau. Atas masa lalu saya. Meskipun mungkin Allah sudah mengampuninya. Tapi betapa malunya. Atas masa lalu, masa lalu itu. Pernah ngerambok, pernah melakukan kejahatan, kemaksiatan, dosa-dosa besar ya. Betapa malunya gitu. Meskipun mungkin sekarang, mungkin saya sudah mendapatkan ampunan, tetapi betapa malunya gitu. Dan Fudel itu keahliannya dalam beribadah bukan hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga menjalar kepada keluarganya dan anak-anaknya. Anaknya bernama, bahkan Fudel itu adalah salah satu seorang contoh ulama yang jarang ditemui kepada ulama-ulama yang lain. Itu bagaimana anak-anaknya ini juga tidak kalah ahli ibadahnya dari Fudel. Fudel pernah cerita, saya itu pernah, kata Fudel. Lihat anak saya itu nangis. Kemudian saya tanya, apa yang membuat kamu menangis? Kata anaknya, Ya Allah, apa namanya? Ya Bapak, saya khawatir nanti di hari kiamat itu kita tidak berkumpul lagi. Saya khawatir Allah tidak mengumpulkan kita. Mungkin satunya di surga, satunya di neraka. Khawatir-khawatir seperti itu. Nah kemudian, suatu saat saya juga pernah melihat, kata Fudel, anak saya itu menangis di suatu malam di rumah, di dalam rumah. Kemudian dia, apa namanya, bermunajat kepada Allah. Mengatakan, Anar, Anar, aduh takut banget sama neraka. Takut sama neraka. Mata al-khalas minanar. Kapan ada jaminan bebas dari api neraka. Kemudian anaknya ini berkata kepada Fudel, Ya abadi wahai ayahku, salin ladhi wahabani lakat dunya, anjahabani laka fil akhirah. Kata Fudel, anak saya ini betul-betul membantu atau membantu saya di dalam bersedih dan menangis. itu anaknya yang bernama Ali. Begitu juga putrinya. Itu juga tidak kalah sebagai seorang yang ahli ibadah. pernah suatu saat berdiskusi melihat anaknya yang paling kecil. Fudel melihat anaknya yang paling kecil. Kemudian dipeluk oleh Fudel. Kemudian ditanya. Fudel ditanya oleh anak putrinya itu. Wahai apa namanya, wahai bapakku, apakah kamu mencintai anakmu itu? Maksudnya adiknya yang paling kecil. Usia tiga tahun. Ya tentu gitu kata Fudel. Ya tentu saya mencintainya. Waduh celaka kata anaknya. Wah aduh celaka Anda gitu. Saya kira Anda itu hanya mencintai Allah dan tidak mencintai yang lain. Loh, apa namanya? Bukannya wajar gitu. Mencintai anak-anak itu. Kemudian kata anak, kata putrinya ini, cinta itu hanya kepada Allah. Kasih sayang itu untuk anak-anak. Jadi kepada anak itu rahmah. Tapi mahabbah itu hanya kepada alkholik. Hanya kepada Allah. Jadi anak-anaknya ini juga orang-orang soleh. Anak-anaknya Fudel. kemudian, ar-ridho ba'tal-kubo. Faka na'idastan suhahu ahadun nas. Nasuhahu bi'an yaj'ala ro'ksamalihi ar-ridho'anillah. Jadi Fudel itu ketika dimintai nasihat oleh orang siapapun, Fudel selalu menasehati agar supaya ibadah yang paling utama itu adalah ridho atas apa yang diberikan oleh Allah. Kata Fudel Rido atas apa yang diberikan oleh Allah itu lebih besar pahalanya daripada suhud atas perkara dunia. Kalau kok bisa? Kata Fudel Kalau kita sudah ridho atas semua yang datang dari Allah kita diberi apapun dihalang-halangi untuk mempunyai apapun itu ya sama saja rasanya. Diberikan kekayaan sama diberi kemiskinan rasanya sama saja. Dijadikan orang biasa dijadikan pejabat rasanya sama saja. Itu kalau sudah ridho. Jadi inti dari ibadah yang paling tinggi adalah ridho kepada Allah. Jadi ibadah yang paling tinggi itu itu kata Fudel. Makanya sebisa mungkin lah apapun yang kita dapatkan dari Allah dalam hidup ini harus kita terima. Harus kita ridhoi. Itu ibadah yang paling tinggi menurut Fudel. Kalau kita tidak ridho itu membuka pintunya syaitan. Nah sekarang terakhir adalah syahadatu ahli asrihi. Kesaksian orang-orang yang sezaman dengan Fudel. ajma'at siqat min ahli asri al-fudel ala anna huqana namu zaju asrihi. Ulama-ulama yang hidup seera dengan Fudel itu sepakat bahwa Fudel itu adalah teladan yang paling baik di eranya, di masanya. Dalam hal apa? Dalam hal kewaroannya, wirainya, dalam hal ibadahnya, dalam hal kezuhudannya. Waka'ana wasi'u rilmi kasirul hadisi. Beliau itu adalah Fudel ini adalah orang yang ilmunya sangat luas dan hadis yang dikuasai juga sangat banyak. Abdullah bin Mubarak, seorang ulama juga mengatakan bahwa Mabakiya ala zhuhril ardi aindi afdhulu min al-fudel bin ayam. Kata Abdullah bin Mubarak, gak ada di muka bumi ini menurut saya saat ini yang lebih baik dari Fudel bin Ayam. Kemudian ulama yang lain mengatakan lam yazalli gulli qawmin hujadun fi ahli zamanim. Setiap kaum, setiap masa itu selalu ada hujah. Dan Fudel bin Ayam itu adalah hujah bagi zamannya. Di ahli zamanim. ada lagi ulama yang mengatakan saat ini orang yang paling afquhun nas, yang paling ahli fikih, dan paling wirahi, wa'afadun nas, dan paling banyak menghafal hadis, itu ada tiga. Yang pertama adalah wakiyah, wakiyah ini gurunya Imam Shafi'i, Fudel, Fudel juga gurunya Imam Shafi'i, dan Abdullah bin Al-Fatih'i. Tiga orang. Sekarang beberapa nasihat. Beberapa nasihat yang pernah disampaikan oleh Fudel. Karena Fudel ini orang yang hatinya bersih, karena itu hikmah itu mengalir dari lisannya. kata Fudel, salah satu yang, beberapa nasihat yang pernah disampaikan oleh Fudel adalah sebagai berikut. Man khawfallah lam yadurruhu ahadun, wa man khawfaghairallah lam yanfa'hu ahadun. Kalau seseorang itu takut kepada Allah, nggak ada manusia yang bisa mencelakakannya. Tapi kalau dia tidak takut kepada Allah, nggak ada satu orang pun yang bisa menolongnya. Dan kemudian Fudel juga mengatakan seseorang itu imannya, kuatnya iman seseorang itu bisa dilihat dari bagaimana dia mengalahkan syahwatnya demi agamanya. Pengennya apa namanya bohong. Tapi karena agama ini apa namanya melarang orang berbohong, dia tinggalkan syahwatnya keinginan untuk berbohong itu karena agamanya. Pengen mencuri hartanya orang, mengambil haknya orang, tapi karena ingat agama itu berbohong, syahwatnya dikalahkan. Itu imannya seseorang itu diukur dari kemampuannya mengalahkan syahwatnya diri sendiri demi agamanya. Kemudian Fudel juga mengatakan barang siapa mengamalkan apa yang dia sudah ketahui, dia tidak butuh lagi sesuatu yang tidak dia ketahui. Barang siapa mengamalkan apa yang sudah dia ketahui, Allah akan memberikan sesuatu yang belum dia pahami. Maksudnya gini, kalau kita punya ilmu misalnya satu, kemudian kita amalkan ilmu yang satu itu, Allah pasti akan memberikan ilmu yang lain kepada kita. Ini ilmu yang, ilmu itu kan ada dua, ilmu yang dihasilkan dari belajar dan ilmu yang memang nur yang diberikan oleh Allah. Bisa jadi kita mengetahui sesuatu tanpa kita belajar terlebih dahulu. Itu memang pemberian langsung dari Allah. kemudian Fudel juga yang mengatakan kita meninggalkan sesuatu karena takut kepada manusia itu namanya ria. Misalnya gini, mau sholat malam tapi takut dianggap gagahan atau takut dipuji oleh orang itu namanya ria. Kalau sebaliknya, kalau kita misalnya ibadah sholat tuha, tujuannya supaya dipuji oleh orang, itu namanya syirid. Dan ikhlas itu adalah ketika kita terbebas dari keduanya. Jadi kita ini meninggalkan sesuatu, melaksanakan sesuatu, itu harus karena Allah. Itu yang dinamakan ikhlas. Tidak boleh karena dorongan manusia. Fudel juga yang mengatakan bahwa dosa itu akan menjadi kecil ketika kita menganggap dosa itu kecil menurut Allah ketika kita menganggapnya besar. Tapi dosa itu akan menjadi besar menurut Allah ketika kita menganggapnya kecil. Jadi begini, misalnya berbohong tadi ya. Bohong itu jadi ketika kita menganggap suatu dosa itu besar dan ketika terlanjur melakukan itu kita merasa bahwa kita melakukan dosa yang besar itu Allah mudah mengampuni. Tapi ketika kita meremehkan suatu dosa alah dosa kecil aja kok nah itu sebetul di sisi Allah itu menjadi dosa yang besar. Nah begitulah saya kira kehidupannya Fudel bagaimana Fudel itu mengawali masa mudanya kehidupannya dengan menjadi preman menjadi begal perampok dan kemudian pada suatu titik tertentu kehidupannya itu berbalik dan itu menjadi satu perjalanan panjang menuju pertobatannya. barangkali kata beliau satu hal yang selalu saya ingat-ingat dari kalimatnya Fudel adalah ketika Fudel itu mengulang-ulang kalimat Ya Allah betapa malunya saya kepada engkau betapa terhinanya meskipun mungkin engkau sudah mengampuni. Jadi intinya ya sebisa mungkin jangan ada lembaran-lembaran dosa di dalam maksudnya jangan ada lembaran-lembaran dosa yang memang disengaja dalam hidup kita karena bagaimanapun yang namanya dosa itu ya catatannya tetap ada apa namanya meskipun mungkin Allah mengampuni tapi betapa malunya kita kita kepada Allah karena pernah melakukan dosa-dosa itu akhirnya meninggal betul-betul di Mekah tahun 187 jiriah di usia 82 tahun ini saya kira kisah Fudel banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran yang bagaimana kita husnul zon kepada seorang meskipun orang itu jahat karena pada titik tertentu Allah bisa memberinya hidayah dan membalik kehidupannya dari puncak kehinaan puncak keburukan menuju derajat yang paling tinggi dalam ketakwaan itu harus banyak husnul zon kemudian juga sebisa mungkin kita ini tidak apa namanya tidak pernah mencatatkan dosa dalam catatan hidup baik saya kira itu ya untuk malam hari ini kita sambung lagi pada hari Rabu yang akan datang insyaallah yaitu tentang seorang ulama besar yang bernama Abdullah bin Al-Mubarak di alaman 50 baik sesaja Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi terima kasih